Viral emak kemak siram air ke petugas kooperasi, tak terima ditagi utang. Viral video yang menunjukkan seorang petugas kooperasi mendatangi rumah emak kemak di Ranoketang, Minahasa Selatan untuk menagi utang. Saat didatangi oleh petugas kooperasi emak kemak tersebut malah ngamuk dan marah-marah. Emak kemak tersebut tak mau membayar utangnya. Tak hanya marah, emak kemak tersebut bahkan sampai membanting barang-barang yang ada di rumahnya. Dan saat mengetahui aksinya diabadikan oleh petugas kooperasi emak kemak tersebut langsung mengambil ponselnya dan memotret balik petugas kooperasi. Setelah selesai memotret, emak kemak tersebut langsung mengancam petugas kooperasi. Emak kemak tersebut mengancam akan menyiram air kepada petugas kooperasi. Namun alih-alih takut, petugas kooperasi itu malah menantang emak kemak tersebut. Dan benar saja, emak kemak itu langsung menyiram petugas kooperasi dengan segayung air. Petugas kooperasi itu pun tetap diam di tempat setelah disiram air oleh emak kemak tersebut. Adapun unggahan tersebut mendapatkan komentar dari Warganet. Terima kasih telah menonton!